Hoax pertama, kondisi ketosis itu tidak normal, jadi tidak boleh diterapkan dalam jangka panjang Hoax kedua, bahaya diet ketofasosis kebeban kerja ginjal dan liver Karena apa? Itu sih menunya tinggi lemak Hoax ketiga, angka kolesterol dan asam urat tidak boleh dibiarkan tinggi, karena akan menyebabkan sakit Hoax keempat, kondisi ketosis jangka panjang akan menyebabkan kondisi defisiensi dan malnutrisi tubuh Hoax kelima, pola hidup sehat adalah seimbang di asupan nutrisinya, jadi jangan sembarangan Ini tuh bukan diet, tapi intervensi dan perubahan gaya hidup Terima kasih telah menonton!